Bismillahirrahmanirrahim Rukyatul Hilal adalah melihat bulan baru dengan menggunakan mata kepala Rukyatul Hilal Bukan dengan penglihatan ilmiah dengan menggunakan metode hisab Berikut ini adalah hadis-hadis sahih tentang Rukyatul Hilal yang harus digunakan untuk penentu awal dan akhir bulan Ramadan disebutkan dalam kitab sahih muslim di sedua halaman 759 Anibni Umar radiyallahu anhumma Nabi berkata satu bulan itu ada kalanya begini begini dan begini sambil berisyarat bahwa ada kalanya 29 hari atau 30 hari beliau mengepalkan jarinya dalam isyarat ketiga maka berpuasalah kalian sebab melihat Hilal dan akhirilah puasa sebab kalian melihatnya lagi apabila terhalang awan atas kalian maka perkirakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari dan hadis berikutnya hadis sahih muslim yusdua halaman 759 apabila terhalang awan atas kalian maka perkirakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari hadis selanjutnya adalah hadis sahih Bukhari jus 3 halaman 27 berpuasalah kalian sebab melihat Hilal dan akhirilah puasa sebab kalian melihatnya lagi apabila Hilal tidak terlihat maka sepurnakanlah jumlah syakban menjadi 30 hari dan selanjutnya hadis sahih muslim jus 2 halaman 762 berpuasalah kalian sebab melihat Hilal dan akhirilah puasa sebab kalian melihatnya lagi apabila Hilal tidak terlihat maka sempurnakanlah jumlah hari rayanya selanjutnya hadis sahih muslim jus 2 halaman 762 berpuasalah kalian sebab melihat Hilal dan akhirilah puasa sebab kalian melihatnya lagi apabila Hilal terhalang awan atas kalian maka hitunglah menjadi 30 hari selanjutnya hadis sahih muslim jus 2 halaman 762 haddathana abu bakrin bin abu shaybata haddathana muhammad bin bishrin al-abadiu haddathana ubaidullahi bin umara an abu zinaadi anil a'rajih an abu hurairata radiyallahu anhu kala zakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilala faqala iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu faafdiru fa'in ugmi'a'laikum fa'udhu salathina apabila kalian telah melihat Hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya lagi maka akhirilah puasa apabila Hilal terhalang awan maka hitunglah menjadi 30 hari nah itulah hadis-hadis soheh tentang Rukyatul Hilal yakni melihat Hilal dengan menggunakan mata kepala Rukyatul Hilal